Intro Salam Zodara, senang berjumpa kembali. Saya percaya bahwa hari ini adalah hari sukacita yang dijadikan Tuhan bagi kita sekalian. Mari kita memperhatikan kitab Masmur, pasal yang ke-59, ayat yang ke-16. Dikatakan, tetapi aku mau menyanyikan kekuatanmu, pada waktu pagi aku mau bersorak-sorai karena kasih setiamu, sebab engkau telah menjadi kota bentengku, tempat pelarianku pada waktu kesesakanku. Soalnya dikasih oleh Tuhan, kita mengetahui bahwa masalah, kesulitan, krisis bisa datang menghampiri kita kapan saja. Bahkan di saat-saat yang tidak kita duga-duga. Namun yang memperburu keadaan biasanya adalah karena reaksi kita yang kemudian keliru ketika kita menghadapi situasi tersebut. Reaksi yang keliru dapat membuat hati kita semakin tersesak. Keadaan sesak di dalam hati inilah yang akan menggerogoti kedamaian, ketenangan, bahkan kesehatan tubuh kita. Apa saja contoh reaksi yang keliru itu? Yang pertama mengeluh dan bersungut-sungut. Yang kedua marah dan menyakiti. Yang ketiga bingung dan putus asa. Dan yang keempat takut serta tertekan. Nah melalui Masmur ini kita dapat menemukan bahwa Tuhan adalah tempat pelarian terbaik pada waktu kesesakan. Dan itu benar adanya. Apakah yang akan kita lakukan ketika kita berlari kepada Tuhan menurut ayat firman Tuhan ini? Yang pertama memuji Tuhan setiap hari. Pemasmur mengatakan ia memuji Tuhan pada waktu pagi. Maka kalimat waktu pagi ini menunjukkan awal dari segala sesuatu. Reaksi awal yang benar terhadap segala situasi yang datang menghampiri kita adalah selalu memuji Tuhan, saudara. Pertanyaannya mengapa memuji Tuhan? Jawabannya bukan karena Tuhan senang dipuji. Tetapi karena dengan memuji Tuhan kita percaya bahwa Tuhan itu ada di setiap keadaan. Karena memuji Tuhan dapat mendatangkan banyak kebaikan di dalam kehidupan kita. Dengan memuji Tuhan, maka kita sedang mengalihkan segala fokus perhatian yang salah kepada fokus perhatian yang benar, saudara. Perhatian yang baik, yang menyegarkan, yang menguatkan, melindungi, menghidupkan, serta dapat memberikan jalan keluar bagi kita. Dengan memuji Tuhan, kita menjadi percaya dan berpengharapan, serta dapat melihat ke depan bahwa akhir dari segala sesuatu akan lebih baik daripada awalnya. Yang kedua, bersuka cita karena Tuhan. Tidak hanya mampu bersyukur, kita juga harus melatih diri kita untuk bersuka cita di dalam Tuhan, agar kita dapat menemukan kekuatan yang sejati. Jangan hilangkan kegembiraan karena selamat yang dianugerahkan Tuhan itu di dalam kehidupan kita. Sebab kenyataannya, Ia adalah Tuhan yang tidak pernah meninggalkan kita, yang tidak pernah mengecewakan kita, bahkan Ia bersuka karena kita. Kita harus melatih diri kita bersuka cita dengan cara mulai mengucapkan kebenaran firman Tuhan bagi diri kita sendiri. Dan tidak menerima keadaan yang terus-menerus membelenggu kita, sehingga menjadikan kita sebagai orang percaya, yang tidak dipengaruhi oleh keadaan apapun di masa kesusahan atau ketika krisis datang melanda. Yang ketiga, mengingat perlindungan Tuhan. Mengingat kembali perlindungan Tuhan di masa lampau, membuat kita bisa menemukan kembali kekuatan yang baru. Sebab Tuhan itu tetap sama, tidak berubah baik dulu, hari ini, serta esok hari. Mengingat kembali perlindungan Tuhan, membuat kita dapat berkata, Tuhan turut bekerja dalam segala hal untuk mendatangkan kebaikan bagiku. Dan sebaliknya, melupakan perlindungan Tuhan dapat mengeraskan hati kita, seperti bangsa Israel yang mengeraskan hati di Padanggurun, dan menggantinya dengan kegeraman, amarah, sungut-sungut, bahkan menyalahkan Tuhan. Mengingat perlindungan Tuhan juga dapat membuat kita memiliki pikiran yang bersih, sehingga selanjutnya pikiran kita dapat dipenuhi dengan hikmat dan kebenaran Allah. Kesimpulan kita, saudara, ingatlah selalu, jika masalah, kesulitan, krisis, aniaya, penderitaan datang menghampiri kita, maka berlarilah kepada Tuhan. Apakah artinya? Artinya, segeralah datang hanya kepada Tuhan. Datanglah dengan berlari. Jangan menunda sebelum sesuatu yang lebih buruk dapat terjadi dalam kehidupan kita. Sebab adalah keputusan yang keliru jika kita lari kepada kekuatan diri kita sendiri. Adalah keputusan yang keliru jika kita lari pada objek yang salah, seperti amarah, sengketa, pertengkaran, perzinahan, dan segala dosa kejahatan. Apalagi kepada iblis yang hanya ingin mencuri, membunuh, dan membinasakan kehidupan ini. Ijinkan saya mengulangi kebenaran ini, saudara. Tetapi aku, aku mau menyanyikan kekuatanmu. Pada waktu pagi, aku mau bersorek-sorek karena kasih setiamu. Sebab engkau telah menjadi kota bentengku, tempat pelarianku pada waktu kesesakanku. Haleluya, haleluya, haleluya. Terima kasih, saudara, sudah menyaksikan video ini. Selamat melanjutkan kehidupan yang berkemenangan bersama Kristus. Doa saya buat setiap saudara, Tuhan Yesus memberkati, Immanuel, ia menyertai kita senantiasa.